Mendengar guru masa kini, tentu kita berpikir guru masa kini adalah guru yang mampu mengikuti perkembangan zaman, memanfaatkan teknologi agar pembelajaran lebih kreatif dan mampu mensuaikan dengan gaya belajar masa kini. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana menjadi seorang guru masa kini dipada laman? Selain kondisi jalan yang rusak, tempat tidak ada listrik, tidak ada sinyal, fasilitasi adanya, bahkan anak-anak belum bisa bahasa Indonesia, ditambah lagi masyarakat yang menganggap pendidikan itu tidak penting. Mercy Lumuli atau biasa di Sapa Mercy, salah satu guru pedalaman tepatnya di FLC Silingkopung, Sulawesi Tengah. Dalam situasi yang jauh dari perkotaan, Mercy mengalami berbagai kesulitan di tempat ini, mulai dari jalan yang rusak, serta tidak ada listrik, sinyal, dan fasilitas yang terbatas. Kehidupan di sini mengajarinya untuk selalu bersyukur dalam segala keadaan. Menikmati hidup di daerah yang cukup dingin, keseringan hujan, dan daerah yang selalu berkabut. Di samping itu, ia harus menghadapi anak-anak yang belum fasi berbahasa Indonesia, dan juga budaya masyarakat yang kurang menghargai pentingnya pendidikan. Di pedalaman, Mercy tidak hanya berperan sebagai pendidik, tetapi juga sebagai orang tua pengganti, pengingat, dan penasehat bagi anak-anak. Terkadang, ia harus berperan sebagai dokter untuk mengobati luka-luka mereka, serta mengajarkan pentingnya kebersihan seperti mandi dan menggosok gigi sebelum ke sekolah. Sikap dasar juga yang perlu ditanamkan ke mereka seperti berani mengucapkan kata terima kasih ketika diberikan sesuatu, berani mengucapkan kata maaf ketika mereka melakukan kesalahan, dan berani mengucapkan kata tolong ketika memberi bantuan, dan berani mengucapkan kata permisi ketika mereka hidak lewat kelas, atau keluar kelas, atau masuk kelas, atau melewati orang lain. Karena mereka di suku ini tipikalnya pemalu. Bagi mereka hal ini, mereka abaikan, sehingga bagi saya dengan partner saya, ini merupakan hal yang perlu ditanamkan kepada mereka. Menjadi guru masa kini di pedalaman tentu tidak mudah. Tantangan yang ada bukan hanya mengikuti perkembangan zaman, tetapi juga menghadapi realita yang ada di pedalaman. Mercy merasa bahwa tantangan-tantangan tersebut membentuknya menjadi pribadi yang tangguh, tidak mudah menyerah dalam situasi apapun. Mercy berharap, dengan keberadaannya di sini, dapat memberikan kemajuan dan perubahan bagi anak-anak dan juga masyarakat yang ada di Silingkohung. Dalam rangka memperingati HUT RI yang K79, hari ini kami, Senter Silingkohung, akan mengadakan lomba estafet karet, estafet air, lomba balap karung, balap keleren, dan hapal proklamasi. Kemerdekaan bukan hanya tentang lepas dari penjejahan, tapi juga tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bersama kita mencukupkan Indonesia keinginan, sastra baru Indonesia maju. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Feeding and Learning Center yang ada di Silingkohung, Sulawesi Tengah. Helping people live a better life.